Wulverhampton Wanderers menghadapi tim Manchester United asuhan Eric Ten Hag dalam pertemuan penting di Old Trafford, Selasa, 15 Agustus 2023, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setan Merah tentunya ingin memulai musim ini dengan lebih baik, dibanding musim lalu yang bergejolak. Lolos ke Liga Champions dan tambahan satu lagi piala IFL, mewakili musim pertama yang sukses di pucuk timpinan Man United untuk Ten Hag. Musim lalu Manchester United finish di posisi ketiga di kelas Man Liga. Setan Merah ditahan imbang 1-1 yang mengecewakan oleh Atletic Bilbao di pertandingan sebelumnya dan harus meningkatkannya akhir pekan ini. Secara keseluruhan Manchester United mengalami periode pramusim yang tak stabil. Mereka meraih tiga kemenangan beruntun atas Leeds United, Lyon dan Arsenal, namun dihancurkan oleh West Ham, Real Madrid dan Borussia Dortmund. Sementara itu lawan mereka, Wolverhampton Wanderers finish di urutan ke-13 klasmen Liga Inggris dan belum dalam performa terbaiknya selama setahun terakhir. Manchester United memiliki rekor sejarah yang mengesankan melawan Wolverhampton Wanderers dan telah memenangkan 54 dari 111 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim, berlawanan dengan 37 kemenangan Wolverhampton Wanderers. Manchester United hanya kehilangan satu dari 12 pertandingan terakhir mereka di kandang melawan Wolverhampton Wanderers di Liga Premier, dengan kekalahan sebelumnya terjadi pada Januari tahun lalu. Setelah empat pertandingan tak terkalahkan berturut-turut melawan Manchester United di Liga Premier, Wolverhampton Wanderers kalah lima kali dari enam pertandingan Liga terakhir mereka melawan Setan Merah. Ini baru kelima kalinya Manchester United memulai kampanye Liga Premier pada hari Senin. Mereka memenangkan gelar Liga pada tiga dari empat kesempatan sebelumnya. Wolverhampton Wanderers telah kalah dalam pertandingan pembukaan musim ini di masing-masing dari dua kampanye Liga Premier terakhir mereka. Prediksi skor, pertandingan akan dimenangkan Manchester United. dengan hasil dua untuk Manchester United dan nol untuk Wolverhampton Wanderers. selamat menikmati.